Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Bang Rohim Hari ini kita lanjutkan Nangkatak ya Ini tempatnya di belakang saya ini Sudah saya buat videonya yang kemarin ya Tentang bagaimana cara mengawinkan Bunga nangkatak Dan ini dia hasilnya teman-teman Tadi saya cek sudah ada yang matang ya Dengan ciri-ciri sudah berbau Atau memiliki aroma ya Ini teman-teman Sudah mengeluarkan aroma yang harum teman-teman Untuk aroma dari nangkatak ini Aromanya mirip dengan cempedak ya teman-teman Terus yang kedua indikator bahwa Nangkat atau cempedaknya matang itu Bisa dari suaranya nih Suaranya itu Beg-beg-beg gitu ya Atau ngebas ya Di dalam sudah ada rongga-rongga udaranya Seperti teman-teman Sini kita langsung aja panen Nangkatak ya Ini adalah perkawinan antara nangkatak Dan juga cempedak Bismillahirrahmanirrahim Ini lihat teman-teman Ini adalah buah nangkatak Daunya seperti ini ya Sudah matang Ini yang pertama Satunya lagi disini ya Bismillahirrahmanirrahim Sudah susah Ini ya Kita panen Dua nangkatak Bentuknya sama dengan cempedak ya Cuma Dia daunya mirip nangkat Mari kita lihat Dalamnya seperti apa Dan rasanya seperti apa Kita buka Lanjut teman-teman Ini seperti ini sudah matang ya Kita sudah biarkan Selama Satu hari satu malam Ini juga sudah Pas suaranya Serta aromanya Sudah keluar ya Mari kita buka Cepat ya teman-teman Ini satu ini ya Ada beberapa ini Aja ini tuh Ini ya Satu Dua Ini teman-teman ya Satu Lima Enam Tujuh Dari sebesar ini ya Teman-teman Ini isinya cuma tujuh Nah ini salah satu Kelemahan dari Nangkatak ya teman-teman Ini kelemahan dari nangkatak Tapi dari jumlahnya ini Gak banyak ya Jadi Kalau menurut saya sih Gak rekomend Dia tutup ditanam ya Ini ya teman-teman Mari kita coba Rasanya seperti apa Nangkatak ini Untuk ukuran seperti ini ya Aneh kelopotan Ukuran seperti ini teman-teman Ukuran seperti ini teman-teman Sama seperti cempedak Aromanya Menurut saya sih ya Lebih ke nangkaya Walaupun ada Aroma cempedaknya Kita langsung saja icip Bismillahirrahmanirrahim Manis teman-teman Lembut Dia rasanya sih Nangkat Tapi teksturnya itu cempedak Aromanya nangkat Untuk unboxing Buah nangkatak ini Dari segi ukuran Menurut saya Besar ya Tapi dari segi isinya itu Cuma Sedikit Saran saya Buat teman-teman yang pengen nangkatak Mendingan dikansel saja Beli yang lainnya saja Beli nangka madu Atau cempedaking Ya Daripada beli ini Nanti Hasilnya seperti ini Kalau ini Dilakukan penyerbukan atau tidak Saya lakukan penyerbukan teman-teman Saya sudah melakukan penyerbukan Dengan manual ya Dengan tangan saya sendiri Dan menurut saya Harusnya hasilnya maksimal Tapi ternyata cuma Dapat 7 buah ya Ini pun ya Termasuk jumlah yang banyak Dibanding dengan video-video Teman-teman yang lain itu Ada yang cuma isi satu Bahkan yang song ya Jadi Untuk nangkatak ini Saya Tidak Memperbanyak ya Jadi untuk nangkatak ini Tidak recommended Buat Ditanam ya teman-teman Untuk koneksi monggo Tapi untuk skala produksi buah Ini sebaiknya Jangan ya teman-teman Ya sekian untuk hari ini Jangan lupa Bila subscribe channel Bang Wahim Klik subscribe Agar nanti Saya lebih bersenangat Untuk membuat konten-konten Video bermanfaat lainnya Terima kasih Wassalamualaikum